Dolar Amerika Serikat ya, namun di yennya sendiri itu juga belakangan memang menguat tetapi sebelum-sebelumnya juga cukup parah juga ya terkoreksinya. Mau nggak mau lari ke dolar Amerika Serikat. Ya, kembali ke pelukan dan rangkulan greenback, berarti ada potensial hempasan berikutnya bagi rupiah kita. Sesudah kita tetapkan tadi resisten pertama dan resisten kedua, pekan depan hempasan seperti apa yang harus kita perhatikan lebih dalam lagi terkait dengan depresiasi rupiah? Ya, yang jelas kalau untuk rupiah nanti yang paling mempengaruhi itu adalah raca dagang ya. Pada hari Jumat, minggu depan itu nanti apabila jebol lagi di atas 1 miliar dolar itu berpotensi melempahkan rupiah kembali ya. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan juga data-data dari Amerika Serikat di mana biasanya setiap hari itu ada data-data penting. Ya, dari catatan teknik Anda Pak Fendi, seperti apa tren pergerakan pelemahan rupiah kita? Rupiah cukup-cukup probable ya, kemungkinan besar dia akan menembus ke Rp14.400. Dan kalau itu tidak mengalami penurunan atau bertahan, maka tidak menutup kemungkinan rupiah akan kembali ke Rp14.600. Kita lihat memang signal-signal pelemahan rupiah itu sudah terjadi pada pekan-pekan ini ya, sebenarnya. Di mana rupiah itu gagal, boleh dikatakan secara teknikal, itu menembus ke level di bawah Rp13.800. Dan kecenderungannya kemudian menguji kembali ke level psikologis Rp14.000. Jadi dengan pengaruh global yang menurut saya berdasarkan pengalaman itu cukup-cukup besar, maka ada potensi rupiah itu trennya masih melemah dalam minggu-minggu depan. Dan dari pergerakan teknikalnya pun dalam waktu dekat, mungkin most likely belum ada rally atau rebound di sana untuk rupiah. Bahkan Rp14.400 hal yang sangat nisah yang Anda sampaikan tadi. Rp14.600 itu alarming level atau level-level yang masih akan diikuti koreksi lanjutan secara teknikal? Bisa terjadi koreksi lanjutan, artinya kita mulai bertahap ya. Jadi ketika kemudian rupiah tidak berhasil untuk mempertahankan di level di bawah Rp14.000, kemudian rupiah kecenderungannya ke Rp14.400. Dan setelah itu apabila kemudian melemah kembali, maka di Rp14.600 menjadi maxien. Dan tidak menutup kemungkinan kalau kemudian terjadi pelemahan global yang data-data yang baru katakanlah, apalagi nanti datanya dari Indonesia nanti seperti disampaikan oleh Yasin minggu depan, boleh dikatakan kurang begitu bagus, maka tekanannya menjadi cukup-cukup besar.